Intro Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kembali kita melanjutkan akan bacaan filman Tuhan Hari ini yang akan kita ambil dari ulangan pasal 1 sampai dengan pasal 5 ayat 33 Dan tema hari ini pada waktu aku seusiamu Mari sebelumnya kita berdoa Tuhan terima kasih pada malam hari ini sebelum kami beristirahat Kami akan membaca merenungkan filman Tuhan Berikan kami hikmat penerangan untuk kami boleh mengerti Apa yang kami baca pada malam hari ini Sehingga boleh menjadi kekuatan dan menjadi tuntunan kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu ini Amin Bacaan dari ulangan 1 Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan Di Padanggurun, di Arabah, Yordan, di Tentangan Suf Antara Paran dengan Tovel, Laban, Haserot, dan di Sahab Sebelas hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kadesi, Barnea Melalui jalan Pegunungan Seir Pada tanggal 1 bulan 11 tahun keempat Puluh berbicara Musa kepada orang Israel Sesuai dengan segala perintakan Tuhan kepadanya demi mereka Setelah ia memukul Kalah Sihon, Raja Orang Amori yang diam di Hesbon Dan Ok, Raja Negeri Basan yang diam di Asotarot dekat Edri Di seberang sungai Yordan, di Tanah Moab Mulailah Musa menguraikan hukum Torah ini Katanya Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb Demikian Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini Majulah Berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori Dan kepada semua tetangga mereka di arah Bayordan Di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut Yakni negeri orang Kanaan Dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri ini kepadamu Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni Abraham, Iska, dan Yaakub Untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya Pada waktu itu aku berkata kepadamu Demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya Sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya Tuhan Allah nenek moyangmu Kiranya menambai kamu seribu kali lagi dari jumlahmu sekarang Dan memberkati kamu seperti yang dijanjikan kepadamu Tetapi bagaimana seorang diri Aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu Atas bebanmu dan perkaramu Kemukakanlah dari suku-sukumu Orang-orang bijaksana Berakal budi dan berpengalaman Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu Lalu kamu menjawab aku Memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu Kemudian aku mengambil kepala-kepala suku-mu Yakni orang-orang bijaksana dan berpengalaman Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu Yakni sebagai kepala pasukan seribu Kepala pasukan seratus Kepala pasukan lima puluh Dan kepala pasukan sepuluh Dan sebagai pengatur kepasukan bagi suku-sukumu Dan pada waktu itu Aku memerintahkan kepada para hagemu demikian Berilah perhatian kepada perkara-perkara Di antara saudara-saudaramu Dan berilah keputusannya adil Di dalam perkara-perkara Antara seseorang dengan saudaranya Atau dengan orang asing yang ada padanya Dalam mengadili Jangan pandang bulu Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar Harus kamu dengarkan Jangan gentar terhadap siapapun Sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu Harus kamu hadapkan kepadaku Supaya aku mendengarkannya Demikianlah aku Pada waktu itu Memerintahkan kepadamu Segala hal yang harus kamu lakukan Kemudian kita berangkat dari Horeb Dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar Dan dasyat yang telah kamu lihat itu Ke arah ke pegunungan orang Amori Seperti yang diberintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita Lalu kita sampai ke Kadesi Barnea Ketika itu aku berkata kepadamu Kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori Yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita Ketohilah Tuhan Allahmu Telah menyerahkan negeri itu kepadamu Majulah dudukilah Seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu Janganlah takut dan janganlah patah hati Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata Marilah kita menyuruh beberapa orang mendahuli kita Untuk menyelidiki negeri itu bagi kita Dan membawa kabar kepada kita Tentang jalan yang akan kita lalui Dan tentang kota-kota yang akan kita datangi Hal itu ku pandang baik Jadi aku memilih daripadamu 12 orang Dari tiap-tiap suku seorang Mereka pergi dan berjalan ke alah pegunungan Lalu sampai ke lembah eskol Kemudian menyelidiki negeri itu Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu Dan membawanya kepada kita Pula mereka membawa kabar kepada kita Demikian negeri yang diberikan Tuhan Allah kita Kepada kita itu baik Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana Kamu menentang titah Tuhan Allahmu Kamu mengerutu di dalam kemahmu Serta berkata Karena Tuhan membenci kita Maka imam baik kita keluar dari tanah Mesir Untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori Seorang dimusnahkan Kemanakah pula kita maju Saudara-saudara kita telah membuah Hati kita tawar dengan mengatakan Orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita Kota-kota di sana besar dan kupu-kupunya sampai ke langit Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana Ketika itu aku berkata kepadamu Janganlah gemetar Janganlah takut kepada mereka Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu Dialah yang akan berperang untukmu Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir Di depan matamu Dan di padang gurun Dimana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau Seperti seorang mendukung anaknya Sepanjang jalan yang kamu tempuh Sampai kamu tiba di tempat ini Tetapi walaupun demikian Kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu Yang berjalan di depanmu Di perjalanan untuk mencari tempat bagimu Dimana kamu dapat berkemah Dengan api pada waktu malam Dan dengan awan pada waktu siang Untuk memperlihatkan kepadamu Jalan yang harus kamu tempuh Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu Ia menjadi murka dan bersumpah Tidak seorang pun dari orang-orang ini Angkatan yang jahat ini Akan melihat yang negeri yang baik Yang dengan sumpah ku janjikan Untuk memberikannya kepada nenekmu Yang mau kecuali Kaleb bin Yefun Dia yang akan melihat negeri ini Dan kepada anak-anaknya Akan ku berikan negeri yang diinjaknya itu Karena sepenuh hati ia mengikuti Tuhan Juga kepada Tuhan Murka oleh karena kamu Dan ia berfinman Juga engkau tidak akan masuk ke sana Yesua bin Nun pelayanmu Dialah yang akan masuk ke sana Berilah kepadanya semangat Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel Sampai mereka memiliki negeri itu Dan anak-anakmu yang kecil Yang kamu katakan akan menjadi rampasan Dan anak-anakmu yang sekarang ini Yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat Mereka hanya akan masuk ke sana Dan kepada mereka lah Aku akan memberikannya Dan mereka lah yang akan memilikinya Tetapi kamu ini Baiklah Berangkatlah ke Padanggurun Ke arah Laut Tepiro Riwayat Kegagalan Serangan Kebagian Selatan Lalu kamu menjawab Katamu kepada aku Kami berbuat dosa kepada Tuhan Kami mau maju berperang Menurut segala yang diperintahkan kepada kami Oleh Tuhan Allah kita Dan setiap orang daripadamu Menyandang senjata perangnya Sebab kamu menganggap mudah Untuk berjalan maju ke pegunungan Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Katakanlah kepada mereka Janganlah kamu maju Dan janganlah kamu berperang Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu Dan aku berbicara kepadamu Tetapi kamu tidak mendengarkan Kamu menentang titah Tuhan Kamu berlaku terlalu berani Dan maju ke arah pegunungan Kemudian orang Amori yang diam di punang itu Keluar menyerbu kamu Dan mereka mengejar kamu Seperti lebah Dan mengelahkan kamu dari syair hormat Lalu kamu pulang Dan menangis di hadapan Tuhan Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu Dan tidak memberi telinga kepada suaramu Demikianlah kamu lama tinggal di Kadesi Yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana Kemudian kita balik dan berangkat ke Padanggurun Yang diam di syair Mereka akan takut kepadamu Tetapi hati-hatilah sekali Janganlah menyerang mereka Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan syair menjadi miliknya Makanan haruslah kamu beli dari mereka Dengan uang supaya kamu dapat makan Juga air haruslah kamu beli dari mereka Dengan uang supaya kamu dapat minum Sebab Tuhan Allahmu Memberkati engkau dengan segala pekerjaan tanganmu Ia memperhatikan perjalanmu Melalui Padanggurun yang besar ini Ke empat puluh tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau Dan engkau tidak kekurangan apapun Kemudian kita berjalan terus Meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di syair Meninggalkan jalan dari Arabah Yordan Yakni dari Elad dan Esion Geber Setelah itu kita belok dan berjalan terus ke arah Padanggurun Moab Lalu berfirmalah Tuhan kepadaku Janganlah melawan Moab Dan janganlah menyerang mereka Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu Apapun dari negerinya menjadi milikmu Karena Ar telah kubilikan kepada Bani Lot menjadi miliknya Dahulu orang Enim diam di sana Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya Tinggi seporoti orang Enak Mereka itu pun dikira orang Revaib Seperti juga orang Enak Tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim Dan dahulu di syair diam orang Hori Tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka Memunahkan mereka dari hadapannya Lalu menetap di sana menggantikan mereka Seperti yang dilakukan orang Israel Dengan negerinya yang diberikan Tuhan kepada mereka Jadi sekarang bersiaplah kamu Dan seperangilah Sungai Seret Lalu kita menyerebangi Sungai Seret Lamanya kita berjalan Sejak dari Kadesi Pernia Sampai kita ada di seperang Sungai Seret Ada 38 tahun Sampai seluruh angkatan itu Yakni prajurit Habis binasa dari perkemahan Seperti yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada mereka Dan tangan Tuhan juga melawan mereka Untuk menghamburkan mereka Dari perkemahan Sampai mereka habis binasa Maka ketika dari bangsa itu Telah habis binasa Semua prajurit Berfirmalah Tuhan kepadaku Pada hari ini Engkau akan berjalan melintasi perbatasan muab Yakni ar Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon Janganlah melawan mereka Janganlah menyerang mereka Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu Apapun dari negeri Bani Amon itu Menjadi milikmu Karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot Menjadi miliknya Negeri ini pun dikira orang Negeri orang refaim Dahulu orang refaim diam di sana Tetapi orang Amon Menyebut mereka orang sam sumim Suatu bangsa yang besar Dan banyak jumlahnya Tinggi seperti orang enak Tetapi Tuhan telah memunahkan mereka Dari hadapan Bani Amon Sehingga orang-orang ini Menduduki daerah mereka Dan menetap di sana Menggantikan mereka Seperti yang dilakukan Tuhan Bagi Bani Esau yang diam di seir Ketika ia memunahkan orang hori Dari hadapan mereka Sehingga mereka menduduki daerah Orang-orang hori itu Menetap di sana Menggantikan orang-orang itu sampai sekarang Juga orang awi yang diam di kampung-kampung Sampai Gaza Dipunahkan oleh Kaftor Yang berasal dari Kaftor Lalu orang Kaftor itu menetap di sana Menggantikan mereka Bersiaplah kamu Berangkatlah Dan seberangilah sungai Arnon Ketahuilah Aku menyerahkan Sihon Raja Hizbon Orang Amor itu Beserta negerinya Kedalam tanganmu Mulailah menduduki negerinya Dan seranglah Sihon Pada hari ini Aku mau mulai mendatangkan Ke atas bangsa-bangsa Di seluruh kolong langit Keseganan dan ketakutan Terhadap kamu Sehingga mereka Menggigil dan gemetar Karena engkau Apabila mereka Mendengar tentang kamu Kemudian aku menyuruh Utusan dari Padanggurun Kadimot Kepada Sihon Raja Hizbon Menyampaikan pesan Perdamaian Bunyinya Izinkanlah aku Berjalan melalui negerimu Aku akan tetap Berjalan mengikuti Jalan raya Dengan tidak menyimpang Kekana atau ke kiri Jualah makanan Kepadaku Dengan bayaran uang Supaya aku dapat makan Dan berikanlah air Kepadaku Ganti uang Supaya aku dapat minum Hanya izinkanlah aku Lewat dengan berjalan kaki Seperi yang diperbuat Kepadaku oleh Bani Esau Yang diam di sail Dan oleh orang Moab Yang diam di ar Sampai aku Menyerbani sungai Yordan Pergi ke negeri Yang diberikan kepada kami Oleh Tuhan Alah kami Tetapi Sihon Raja Hizbon Tidak mau memberi kita Berjalan melalui daerahnya Sebab Tuhan Alahmu Membuat dia keras kepala Dan tegar hati Dengan maksud Menyerahkan dia Kedalam tanganmu Seperti yang terjadi Sekarang ini Lalu Tuhan Berfirman kepada aku Ketahuilah Aku mulai menyerahkan Sihon Dan negerinya Kepadamu Mulailah menduduki Negerinya Supaya menjadi milikmu Kemudian Sihon Dan seluruh Tentaranya Maju mendatangi kita Untuk berperang Dekat Yahas Tetapi Tuhan Alah kita Menyerahkan dia Kepada kita Sehingga dia Mengalahkan dia Dengan anak-anaknya Dan seluruh Tentaranya Pada waktu itu Kita merebut Segala kotanya Dan menumpas Penduduk setiap kota Laki-laki Dan perempuan Serta anak-anak Tidak ada seorangpun Yang kita biarkan Terlubut Hanya hewan Kita rampas Bagi kita sendiri Mendiri Seperti juga Jarahan dari Kota-kota Yang telah kita Rebut Mulai dari Arur Di tepi Sungai Arnon Dan kota Di lembah itu Sampai gilet Tidak ada Kota yang Bentengnya Terlalu kuat Bagi kita Sebab Tuhan Alah kita Menyerahkan Semuanya Kepada kita Hanya negeri Bani Amon Tidak Engkau dekati Baik sungai Yabok Sepanjang Tepinya Maupun kota-kota Di pegunungan Tepat seperti Yang dilerang Tuhan Alah kita Kemudian Belolah kita Dan maju ke arah Basan Dan Ok Raja Basan Dengan seluruh Tentaranya Maju mendatangi Kita Untuk berperang Di Edri Tetapi Tuhan Berfirman Kepadaku Janganlah takut Kepadanya Sebab aku Menyerahkan dia Kedalam tanganmu Beserta seluruh Tentaranya Dan negerinya Dan perlakukanlah Dia seperti Yang kau lakukan Terhadap Sihon Raja orang Amori Yang diam Di Hizbon Dan Tuhan Alah kita Menyerahkan Dan juga Ok Raja Basan Beserta seluruh Tentaranya Kedalam tangan kita Dan kita Mengalahkan dia Sehingga Tidak seorang pun Luput Bahwa pada Waktu itu Kita merebut Segala kotanya Tidak ada Kota yang Tidak kita Rampas Daripada mereka 60 kota Seluruh wilayah Ak Kerajaan Ok di Basan Semuanya itu Ada kota Berkubu Dengan tembok Yang tinggi-tinggi Dengan pintu Gerbang Dan palang-palangnya Lain daripada itu Sangat banyak Kota yang tidak Berkubu Kita menumpas Seluruh penduduknya Seperti yang kita Lakukan Terhadap Sihon Raja Hizbon Dengan menumpas Penduduk setiap Kota Laki-laki Perempuan Dan anak-anak Tetapi Segala hewan Dan jerahan Dari kota-kota itu Kita rampas Bagi kita sendiri Jadi Pada waktu itu Dari tangan Kedua orang Raja Amori itu Kita Merampas negeri Yang diseberang Sungai Yordan Mulai dari Sungai Arnon Sampai gunung Hermon Orang Sidon Menyebut Hermon itu Siron Dan orang Amori Menyebutnya Senir Segala kota Di dataran tinggi Seluruh Grier Dan seluruh Basan Sampai Salka Dan Edri Kota-kota Kerajaan Ok Di Basan Hanya Ok Raja Basan Yang tinggal hidup Dari sisa-sisa Orang Rifaim Sesungguhnya Ranjangnya Ada ranjang Dari besi Bukankah Itu masih ada Di kota Rabat Bani Amon Sembilan Hasta panjangnya Empat Dan empat Hasta Lebarnya Menurut Hasta Biasa Adapun Negeri itu Telah kita Duduki Pada waktu itu Mulai dari Arur Yang Di tepi Sungai Ernon Beserta Setengah Dari Pegundungan Gilead Dengan Kota-kotanya Aku berikan Kepada Orang-orang Ruben Dan orang Gad Dan yang Masih tinggal Di Gilead Berserta Seluruh Basan Kerajaan Ok Yakni Seluruh Wilayah Argob Aku berikan Kepada Suku Manasye Yang setengah Itu Seluruh Basan Ini Disebut Negeri Orang Rifaim Yair Anak Manasye Mengambil Seluruh Wilayah Argob Sampai Daerah Orang Gesur Dan Orang Maka Dan Menamai Daerah Itu Yakni Basan Menurut Namanya Sendiri Hawut Yair Sampai Sekarang Kepada Makir Kuberikan Gilead Kepada Orang Lubeh Dan Kepada Orang Gad Kuberikan Sebagian Dari Gilead Sebelah Sini Sampai Sungai Arnon Yakni Setengah Dari Sungai Itu Dengan Daerah Pinggirnya Dan Sebelah Sana Sampai Sungai Yapok Batas Daerah Bani Amon Selanjutnya Araba Yorban Dan Sungai Yordan Dengan Daerah Pinggirnya Mulai Dari Kineret Sampai Ke Laut Araba Yakni Laut Asin Di Kaki Lereng Gunung Pisga Ke Arah Timur Pada Waktu Itu Aku Memerintahkan Kepadamu Demikian Tuhan Allahmu Telah Memberikan Negeri Ini Kepadamu Untuk Dimiliki Namun Kamu Yakni Semua Orang Yang gagah Berkasa Harus Menyeberang Dengan Bersenjata Di Depan Saudara Saudaramu Orang Israel Hanya Istri Dan Anak Mu Serta Ternak Ternak Aku Tahu Ada Banyak Ternak Padamu Boleh Tinggal Di Kota Kota Yang Telah Kuberikan Kepadamu Sampai Tuhan Mengaruniakan Keamanan Kepada Saudara Saudaramu Septi Kepadamu Dan Mereka Memiliki Negeri Yang Diberikan Tuhan Allahmu Kepada Mereka Di Seberang Sungai Yordan Sesudah Itu Boleh Kamu Pulang Masing Masing Ketanah Miliknya Yang Merintahkan Pada Waktu Itu Demikian Matamu Sendirilah Melihat Segala Yang Dilakukan Tuhan Allahmu Terhadap Kedua Raja Itu Demikianlah Akan Dilakukan Tuhan Terhadap Segala Kerajaan Kemana Engkau Pergi Janganlah Takut Kepada Mereka Sebab Tuhan Allahmu Dia Yang Berperang Untukmu Juga Pada Waktu Itu Aku Mohon Kasih Karunia Daripada Tuhan Demikian Ya Tuhan Allah Engkau Telah Mulai Memperlihatkan Kepada Hambamu Ini Kebesaran Dan Tangan Yang Kuat Sebab Allah Manakah Di Langit Dan Di Bumi Yang Dapat Melakukan Perbuatan Perkasa Seperti Engkau Biarlah Aku Menyebrang Dan Melihat Negeri Yang Baik Yang Diseberang Sungai Yordan Tanah Pegunungan Yang Baik Itu Dan Gunung Libanon Tetapi Tuhan Murka Terhadap Aku Oleh Karena Kamu Berfirman Kepadaku Cukup Jangan Lagi Bicarakan Perkara Itu Dengan Aku Naiklah Ke Puncak Gunung Pisga Dan Layangkanlah Pandangmu Ke Barat Ke Utara Ke Selatan Dan Ke Timur Dan Lihatlah Baik Baik Sebab Sungai Yordan Ini Tidak Akan Kau Seberangi Dan Berilah Perintah Kepada Yusua Kuatkan Dan Teguhkan Hatinya Sebab Dialah Yang Akan Menyebrang Di Sampai Mereka Memiliki Negeri Yang Kau Lihat Itu Demikianlah Kita Tinggal Di Lembah Di Tentangan Bet Peor Maka Sekarang Hei Orang Israel Dengarlah Ketetapan Dan Peraturan Yang Kuajarkan Kepadamu Untuk Dilakukan Supaya Kamu Hidup Dan Memasuki Serta Menuduki Negeri Yang Dibikan Kepadamu Oleh Tuhan Allah Nenek Moyamu Jangan Kamu Menambih Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Dan Janganlah Kamu Mengurangi Dengan Demikian Kamu Berpegang Pada Perintah Tuhan Allah Yang Kus Sampaikan Kepadamu Matamu Sendiri Telah Melihat Apa Yang Diperbuat Tuhan Mengenai Baal Peor Sebab Tuhan Allah Telah Memunahkan Dari Tengah Tengah Semua Orang Mengikuti Baal Peor Sedangkan Kamu Sekalian Berpaut Pada Tuhan Allah Masih Hidup Pada Hari Ini Ingatlah Aku Telah Mengajarkan Ketetapan Dan Peraturan Kepadamu Seperti Yang Diperintahkan Kepadaku Oleh Tuhan Allah Supaya Kamu Melihat Yang Demikian Di Dalam Negeri Yang Akan Kamu Masuki Untuk Mendudukinya Lakukanlah Itu Dengan Setia Sebab Itulah Yang Akan Menjadi Kebijaksanaan Dan Akal Budimu Di Mata Bangsa Bangsa Yang Pada Waktu Ketetapan Ini Akan Berkata Memang Bangsa Yang Besar Ini Adalah Umat Yang Bijaksana Dan Berakal Budi Sebab Bangsa Yang Besar Manakah Yang Mempunyai Allah Yang Demikian Dekat Kepadanya Seperti Tuhan Allah Kita Setiap Kali Kita Memanggil Kepadanya Dan Bangsa Besar Manakah Yang Mempunyai Ketetapan Dan Peraturan Demikian Adil Seperti Seluruh Hukum Ini Yang Dan Berhati Hatilah Supaya Jangan Engkau Melupakan Hal-hal Yang Dilihat Oleh Matamu Sendiri Itu Dan Supaya Jangan Semuanya Itu Hilang Dari Ingatan Mu Seumur Hidup Beritaukan Kepada Anak Anak Mu Dan Kepada Cucu Cicit Mu Semuanya Itu Ketika Engkau Berdiri Di Hadapan Tuhan Allah Mudi Horeb Waktu Tuhan Berfirman Kepadaku Surulah Bangsa Itu Berkumpul Kepadaku Maka Aku Akan Memberi Mereka Mendengar Segala Perkataanku Sehingga Mereka Takut Kepadaku Selama Mereka Hidup Di Muka Bumi Dan Mengajarkan Demikan Kepada Anak Anak Mereka Lalu Kamu Mendekat Dan Beridi Di Kaki Gunung Itu Sedang Gunung Itu Menyala Sampai Ke Pusar Langit Dalam Gelap Gulita Awan Dan Kegelapan Lalu Suara Kata Kata Kamu Dengar Tetapi Suatu Rupa Tidak Kamu Lihat Hanya Ada Suara Dan Ia Memberitahkan Kepadamu Perjanjian Yang Diperintahkannya Kepadamu Untuk Dilakukan Yakni Kesepuluh Firman Dan Ia Menuliskannya Pada Dua Loh Batu Dan Pada Waktu Itu Aku Diperintahkan Tuhan Untuk Mengajarkan Kepadamu Ketetapan Dan Peraturan Supaya Kamu Melakukannya Di Negeri Kemana Kamu Pergi Untuk Mendudukinya Hati-hatilah Sekali Sebab Kamu Tidak Melihat Sesuatu Rupa Pada Hari Tuhan Berfirman Kepadamu Dihorep Di Tengah Tengah Api Supaya Jangan Kamu Berlaku Busuk Dengan Membuat Bagimu Patung Yang Menyerupai Berhala Apapun Yang Berbentuk Laki-laki Atau Perempuan Yang Berbentuk Binatang Yang Di Bumi Atau Berbentuk Burung Bersayap Yang Terbang Di Udara Atau Berbentuk Binatang Yang Merayap Di Muka Bumi Atau Berbentuk Ikan Yang Ada Di Bawah Bumi Dan Juga Supaya Jangan Engkau Mengarahkan Matamu Ke Langit Sehingga Apabila Engkau Melihat Matahari Bulan Dan Bintang Segenap Tentara Langit Engkau Disesatkan Untuk Sujud Menyembah Dan Beribadah Kepada Sekaliannya Itu Yang Justru Diberikan Tuhan Alamu Kepada Segala Bangsa Disuruh Kolong Langit Sebagai Bagian Mereka Sedangkan Tuhan Telah Mengambil Kamu Dan Membawa Kamu Keluar Dari Dapur Peleburan Besi Dari Mesir Untuk Menjadi Umat Miliknya Sendiri Seperti Yang Terjadi Sekarang Ini Tetapi Tuhan Menjadi Murkah Terhadap Aku Oleh Karena Kamu Dan Ia Bersumpah Bahwa Aku Tidak Akan Menyeberangi Sungai Yordan Dan Tidak Akan Masuk Dalam Negeri Yang Baik Yang Diberikan Tuhan Alamu Kepadamu Menjadi Milik Usakamu Sebab Aku Akan Mati Di Negeri Ini Dan Tidak Akan Menyeberangi Sungai Yordan Tetapi Kamu Akan Menyeberanginya Dan Menduduki Negeri Yang Baik Itu Hati Hatilah Supaya Jangan Kamu Melupakan Perjanjian Tuhan Alamu Yang Telah Diikatnya Dengan Kamu Dan Membuat Bagimu Patung Yang Menyerupai Apapun Yang Oleh Tuhan Alamu Dilarang Kau Berbuat Sebab Tuhan Alamu Adalah Api Yang Menghanguskan Allah Yang Cemburu Apabila Kamu Beranak Cucu Dan Kamu Terah Tua Di Negeri Itu Lalu Kamu Berlaku Busuk Dengan Membuat Patung Yang Menyerupai Apapun Dan Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Alamu Sehingga Kamu Menimbulkan Sakit Hatinya Maka Aku Memanggil Langit Dan Bumi Menjadi Saksi Terhadap Kamu Pada Hari Ini Bahwa Pastilah Kamu Habis Binasa Dengan Segera Dari Negeri Kemana Kamu Menyeberangi Sungai Yordan Untuk Mendudukinya Tidak Akan Lanjut Umur Umur Di Sana Tetapi Pastilah Kamu Bunah Tuhan Akan Menyerahkan Kamu Di Antara Bangsa Bangsa Dan Hanya Dengan Jumlah Sesedikit Kamu Akan Tinggal Di Antara Bangsa Bangsa Kemana Tuhan Akan Menyingkirkan Kamu Maka Disana Kamu Akan Beribadah Kepada Allah Buatan Tangan Manusia Dari Kayu Dan Batu Yang Tidak Dapat Melihat Tidak Dapat Mendengar Tidak Dapat Makan Dan Tidak Dapat Mencium Dan Baru Disana Engkau Mencari Tuhan Allah Dan Menemukannya Asal Engkau Menanyakan Dia Dengan Senap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Apabila Engkau Dalam Keadaan Terdesak Dan Segala Hal Ini Menimpa Engkau Di Kemudian Hari Maka Engkau Akan Kembali Kepada Tuhan Allah Dan Mendengarkan Suaranya Tetapi Tuhan Allah Adalah Allah Penyayang Ia Tidak Meninggalkan Atau Memusnahkan Engkau Dan Ia Tidak Akan Melupakan Perjanjian Yang Diikrarkannya Dengan Sumpah Kepada Nenek Moyangmu Tetap Cobalah Tanyakan Dari Ujung Langit Ke Ujung Langit Tentang Zaman Dahulu Yang Ada Di Sebelum Engkau Sejak Waktu Allah Menciptakan Manusia Di Atas Bumi Apakah Ada Pernah Terjadi Sesuatu Pernah Suatu Bangsa Mendengar Suara Ilahi Yang Berbicara Di Tengah Tengah Api Seperti Yang Kau Dengarkan Dan Tetap Hidup Atau Pernah Suatu Allah Mencoba Datang Untuk Mengambil Baginya Suatu Bangsa Dari Tengah Tengah Bangsa Yang Lain Dengan Cobaan Tanda Tanda Serta Mujizat Dan Pemerangan Dengan Tangan Yang Kuat Dan Dengan Tangan Yang Teracung Tuhan Allah Bagimu Di Mesir Di Depan Matamu Engkau Diberi Melihatnya Untuk Mengetahui Bahwa Tuhan Allah Tidak Ada Yang Lain Kecuali Dia Dari Langit Yang Membiarkan Engkau Mendengar Suaranya Untuk Mengajari Engkau Di Bumi Yang Membiarkan Engkau Melihat Apinya Yang Besar Dan Segala Perkataannya Kau Dengar Dari Tengah Tengah Api Karena Ia Mengasihi Nenek Moyang Dan Memilih Keturunan Karena Ia Sendiri Telah Membawa Engkau Keluar Dari Mesir Dengan Kekuatannya Yang Besar Untuk Menghalau Dari Hadapan Bangsa Bangsa Yang Lebih Besar Dan Lebih Kuat Daripadamu Untuk Membawa Engkau Masuk Kedalam Negeri Mereka Dan Memberikannya Kepadamu Menjadi Milik Usaha Kamu Seperti Yang Terjadi Sekarang Ini Sebab Itu Ketahuilah Pada Hari Ini Dan Tamkanlah Bahwa Tuhanlah Allah Yang Di Langit Di Atas Dan Di Bumi Yang Di Bawah Tidak Ada Yang Lain Berpegang Lah Pada Ketetapan Dan Perintahnya Dan Kusampaikan Kepadamu Pada Hari Ini Supaya Baik Keadaan Dan Keadaan Anak Anak Yang Kemudian Dan Supaya Lanjut Umur Di Tanah Yang Diberikan Tuhan Alamu Kepadamu Untuk Selamanya Lalu Musa Menghususkan Tiga Kota Di Seberang Sungai Yordan Di Sebelah Timur Supaya Orang Yang Memunuh Sesamanya Manusia Dengan Tidak Sengada Dan Dengan Tidak Memusihnya Lebih Dahulu Dapat Melarikan Diri Kesana Sehingga Ia Apabila Melarikan Diri Kesalah Satu Kota Itu Dan Tetap Hidup Kota Kota Itu Adalah Beser Di Padang Gurun Di Daerah Dataran Tinggi Untuk Orang Ruben Ramot Di Gilead Untuk Orang Gad Dan Galon Di Basan Untuk Orang Manasye Inilah Hukum Torat Yang Dipaparkan Musa Kepada Orang Israel Inilah Peringatan Ketetapan Dan Peraturan Yang Dikatakan Musa Kepada Orang Israel Dalam Perjalanan Mereka Keluar Israel Dari Mesir Diseberangi Sungai Yordan Dilembah Di Tentang Bet Peor Di Negeri Sihon Raja Orang Amori Yang Diam Di Hizbon Yang Dipukul Kalah Oleh Musa Dan Orang Israel Dalam Perjalanan Mereka Keluar Dari Mesir Negrinya Diduduki Mereka Dan Juga Negeri Orang Raja Negeri Basan Kedua-duanya Raja Orang Amori Yang Diam Di Seberang Sungai Yordan Di Sebelah Timur Mulai Dari Arur Di Tepi Sungai Arnon Sampai Gunung Shiron Itulah Gunung Hermon Serta Seluruh Dataran Di Seberang Sungai Yordan Di Sebelah Timur Sampai Laut Araba Di Kaki Lereng Gunung Pisga Musa Memanggil Seluruh Orang Israel Berkumpul Dan Berkata Kepada Mereka Dengarlah Hei Orang Israel Ketetapan Dan Peraturan Yang Pada Hari Ini Kuperdengarkan Kepadamu Supaya Kamu Mempelajarinya Dan Melakukannya Dengan Setia Tuhan Alah Kita Telah Mengikat Perjanjian Dengan Kita Di Horeb Bukan Dengan Nenek Moyang Kita Tuhan Mengikat Perjanjian Itu Tetapi Dengan Kita Kita Yang Ada Di Sini Pada Hari Ini Kita Semua Yang Masih Hidup Tuhan Telah Bicara Dengan Berhadapan Muka Dengan Kamu Di Gunung Di Tengah Tengah Api Aku Pada Waktu Itu Berdiri Antara Tuhan Dan Kamu Untuk Memelitaukan Firman Tuhan Kepadamu Sebab Kamu Takut Kepada Api Dan Kamu Tidak Naik Ke Gunung Dan Ia Berfirman Akulah Tuhan Alah Yang Membuat Engkau Keluar Dari Tanah Mesir Dari Tempat Perbudakan Jangan Ada Padamu Alah Lain Di Hadapan Jangan Membuat Bagimu Patung Yang Menyerupai Apapun Yang Ada Di Langit Di Atas Atau Yang Ada Di Bumi Di Bawah Atau Yang Ada Di Dalam Air Di Bawah Bumi Jangan Sujud Menyebah Kepadanya Atau Beribadah Kepadanya Sebab Aku Tuhan Allah Mu Adalah Allah Yang Cemburu Yang Membalaskan Kesalahan Bapak Kepada Anak Dan Kepada Keturunan Yang Ketiga Dan Yang Keempat Dari Orang Orang Yang Membenci Aku Tetapi Aku Menunjukkan Kasih Setia Kepada Beribu Ribu Orang Yaitu Mereka Yang Mengasih Aku Dan Yang Berpegang Pada Perintah Ku Jangan Menyebut Nama Tuhan Allah Mu Dengan Sembarangan Sebab Tuhan Akan Memandang Bersalah Orang Menyebut Namanya Dengan Sembarangan Tetaplah Ingat Dan Kuduskanlah Hari Sabat Seperti Yang Enam Hari Lamanya Engkau Akan Bekerja Dan Melakukan Segala Pekerjaan Tetapi Hari Ketujuh Adalah Hari Sabat Tuhan Allah Maka Jangan Melakukan Sesuatu Pekerjaan Engkau Atau Anakmu Laki-laki Atau Anakmu Perempuan Atau Hambamu Laki-laki Atau Hambamu Perempuan Atau Lembumu Atau Keledemu Atau Hewanmu Yang Manapun Atau Orang Asing Yang Di Tempat Kediamamu Supaya Hambamu Laki-laki Dan Hambamu Perempuan Berhenti Seperti Engkau Juga Sebab Haruslah Kau Ingat Bahwa Engkau Pun Dahulu Budak Di Negeri Mesir Dan Engkau Dibawa Keluar Dari Sana Oleh Tuhan Alamu Dengan Tangan Yang Kuat Dan Dengan Lengan Yang Teratung Itulah Sebabnya Tuhan Alamu Memerintahkan Engkau Merayakan Hari Sabat Diperintahkan Kepadamu Oleh Tuhan Alamu Supaya Lanjut Umurmu Dan Baik Keadaanmu Di tanah Yang Diberikan Tuhan Alamu Kepadamu Jangan Membunuh Jangan Berjinah Jangan Mencuri Jangan Mengucapkan Saksi Dusta Tentang Sesamamu Jangan Mengingini Istri Sesamamu Dan Janganlah Menghasratkan Rumahnya Atau Ladangnya Atau Hambanya Laki-laki Atau Hambanya Perempuan Atau Lembunya Atau Kledanya Atau Apapun Yang Dipunyai Sesamamu Finman Itulah Yang Diucapkan Tuhan Kepada Seluruh Jemaahmu Dengan Suara Nyaring Di Gunung Dari Tengah Tengah Api Awan Dan Kegelapan Dan Tidak Ditambahkannya Apa-apa Lagi Ditulisnya Semuanya Pada Dua Loh Batu Lalu Diberikan Kepadaku Ketika Kamu Mendengar Suara Itu Dari Tengah Tengah Gelap Gulita Sementara Gunung Itu Menyala Maka Kamu Yakni Semua Kepala Sukumu Dan Para Tua Tuamu Mendekati Aku Dan Berkata Sesungguhnya Tuhan Allah Kita Telah Memperlihatkan Kepada Kita Kemuliaan Dan Kebesarannya Dan Suarnya Telah Kita Dengar Dari Tengah Api Pada Hari Ini Telah Kami Lihat Bahwa Allah Berbicara Dengan Manusia Dan Manusia Tetap Hidup Tetapi Sekarang Mengapa Kami Harus Mati Sebab Api Yang Besar Ini Akan Menghaluskan Kami Apabila Kami Lebih Lama Lagi Mendengar Suara Tuhan Allah Kita Kami Akan Mati Sebab Makhluk Manakah Yang Telah Mendengar Suara Dari Allah Yang Hidup Yang Berbicara Di Tengah Dari Tengah Api Seperti Kami Dan Tetap Hidup Mendekatlah Engkau Dan Dengarkanlah Segala Yang Difirmankan Tuhan Allah Kita Dan Engkau Yang Mengatakan Kepada Kami Segala Difirmankan Kepadamu Oleh Tuhan Allah Kita Maka Kami Akan Mendengar Dan Melakukannya Ketika Tuhan Mendengar Perkataan Mu Itu Sedang Kamu Mengatakannya Kepadaku Maka Berfirmalah Tuhan Kepadaku Telah Kudengar Perkataan Bangsa Ini Yang Dikatakan Mereka Kepadamu Segala Yang Dikatakan Mereka Itu Baik Kiranya Hati Mereka Selalu Begitu Yaitu Takut Akandaku Dan Berpegang Pada Segala Perintahku Supaya Baik Keadaan Mereka Dan Anak Anak Mereka Untuk Selama Lamanya Pergilah Katakanlah Kepada Mereka Kembalilah Ke Rumah Tetapi Engkau Berilah Disini Bersama Sama Dengan Aku Maka Aku Hendak Mengatakan Kepadamu Segenap Perintah Yaitu Ketetapan Dan Peraturan Yang Harus Kau Ajarkan Kepada Mereka Supaya Mereka Melakukannya Di Negeri Yang Kuberikan Kepada Mereka Untuk Dimilikinya Maka Lakukanlah Semuanya Itu Dengan Setia Seperti Yang Diberatakan Kepadamu Oleh Tuhan Allah Jangan Menyimpang Kekanak Atau Kekiri Segenap Teruslah Kamu Jalani Supaya Kamu Hidup Dan Baik Keadaanmu Serta Lanjut Umurmu Di Negeri Yang Akan Kamu Duduki Demikianlah Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Bapak Ibu Saudara Saudari Sobat Sobat Muda Adik Adik Remaja Dan Sekolah Minggu Nasihat Yang Baik Datang Dalam Berbagai Rupa Dan Berbagai Wujud Contohnya Seorang Kakek Duduk Bersama Dengan Cucu Cucunya Sambil Meneguk Segelas Air Jeruk Seorang Pelatih Baseball Mengajak Atlet Muda Untuk Melihat Latihan Memukul Bola Seorang Guru Senior Membantu Murid Memecahkan Soal Pemilik Toko Menjelaskan Cara Berbisnis Kepada Karyawannya Yang Masih Muda Ketika Saudara Bersama Orang Yang Lebih Senior Saudara Akan Mempunyai Kesempatan Untuk Mendapatkan Nasihat Yang Baik Nasihat Dari Orang Yang Lebih Tua Seringkali Menggunakan Kalimat Klasik Seperti Pada Waktu Aku Seusia Kamu Dulu Sementara Sebagian Dari Kita Mungkin Ada Yang Menanggapinya Dengan Bosan Dan Mulai Bergumam Mulai Lagi Tetapi Sebaiknya Kita Mendengarkannya Nasihat Dari Kehidupan Orang Tua Yang Sudah Teruji Oleh Waktu Seringkali Merupakan Nasihat Yang Sangat Baik Sementara Kau Muda Baru Memiliki Pengalaman Yang Terbatas Maka Pandangan Para Senior Kita Dapat Memberikan Informasi Yang Dapat Mencegah Kita Dari Mengulangi Kesalahan Yang Pernah Mereka Perbuat Masa Lalu Mereka Dapat Menjadi Contoh Bagi Masa Depan Kita Memang Sangat Mudah Untuk Melupakan Masa Lalu Dan Yang Lebih Buruk Lagi Adalah Mengabaikan Nasihat Berharga Dari Orang Orang Yang Telah Melaluinya Hal Ini Menandai Perjalanan Mereka Menuju Tanah Yang Allah Janjikan Kepada Mereka Musa Memberikan Umat Allah Nasihat Yang Baik Ia Menceritakan Kilas Balik Perjalanan Mereka Yang Berputar Putar Dan Mengingatkan Mereka Untuk Tidak Melupakan Perbuatan Besar Yang Allah Kerjakan Dalam Perjalanan Menuju Tempat Tinggal Mereka Yang Baru Sebab Tuhan Allah Memberkati Engkau Dalam Segala Pekerjaan Tangan Ia Memperhatikan Perjalanan Melalui Padang Kurun Yang Besar Ini 40 Tahun Ini Tuhan Allah Menyertai Engkau Dan Engkau Tidak Kekurangan Apapun Seperti Yang Sudah Kita Baca Di Ulangan Pasal 2 Ayat 7 Apa Intinya Intinya Adalah Kita Dapat Mempercayai Allah Untuk Masa Depan Kita Karena Ia Telah Membuktikannya Di Masa Lalu Apabila Kegiatan Saudara Menumpuk Dan Hidup Saudara Penuh Dengan Kesibukan Ingatlah Bahwa Allah Memelihara Dan Memperhatikan Saudara Ia Tidak Akan Meninggalkan Saudara Untuk Bertarung Sendirian Allah Tidak Akan Meninggalkan Saudara Untuk Bertarung Sendiri Melawan Peperangan Hidup Sehari Hari Mari Bersama Kita Berdoa Bapak Di Surga Mungkin Saat Ini Ada Di Antara Kami Yang Merasa Sendiri Di Dalam Menjalani Kehidupan Ini Ketika Tantangan Masalah Datang Kami Merasa Sendirian Untuk Menghadapinya Namun Malam Ini Kami Bersyukur Karena Firman Mengingatkan Kami Bahwa Engkau Tidak Meninggalkan Kami Berjalan Sendiri Tetapi Engkau Menyertai Setiap Langkah Hidup Kami Sebagaimana Engkau Telah Menyertai Setiap Langkah Kehidupan Umat Israel Hingga Sampai Tiba Di Tanah Perjanjian Mampukan Kami Untuk Selalu Ingat Bahwa Tuhan Beserta Dengan Kami Dan Tuhan Satu-satunya Yang Dapat Kami Andalkan Untuk Menjadi Pemandu Di Dalam Langkah Hidup Kami Terima Kasih Atas Berkat Ya Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Berjalan Bersama Dengan Tuhan Selamat Beristirahat Tuhan Memberkati Merd Bersama Terima Tuhan Bersama